Hai baik lagi bersama Zoran Pando kali ini kita akan review sebuah Honda Mobilio yang tipe eh yang versif 2019 ini perubahannya bagian lampunya saja ya ini seperti ini lampunya dan dia sekarang sudah ada LED DRL nya disini ini list CRL serta ini lampunya ini lampu proyektornya masih ologen tau lampu apa ya lampu lampu utama siap ya ini lampu sennya juga ologen pokoknya ologen ini tampilannya seperti ini udah mobilio velgnya seperti ini ya velgnya ukurannya 18565 R15 banyak NAV ini dan of NAV maksud saya semuanya di spion ini ada nah ini sayangnya semua mobilio ini belum smart gini smarty belum start stop button nah ini sayangnya sunat nih sayangnya topor windunya seperti ini nah sayangnya power windunya full plastik bahkan handelnya juga plastik standar ya padahal dulu mobilio cepat ngeluarin yang silver loh tapi yang varian 2019 sudah enggak ada ada mengunci pintu mengunci jenela untuk elektrik ada spion ya Nah sayangnya untuk melipat spion masih manual ya baru tipe RS baru ada dan sini ada folder penyimpanan dan speaker kalau tipe E malah mas manual kalau tipe RS sudah ada kocoknya nah ini belum lengkap sayangnya belum ada pengaturan ketinggiannya tapi baru ada pengaturan refiningnya eh maksud saya ini refiningnya ini sayangnya belum ada pengaturan registernya nah ini pengaturan saya dimasih ini ada tuas muka tanky bensin kita bukakan mesinnya terlebih dahulu saya cek mesinnya dulu ya biar nggak lupa nah ini mesinnya ini mesinnya seperti ini Hai dia mesinnya pakai mesin yang tipe ini dia yang manual ini mesinnya 1500cc yang ini Oh ya ini harganya baru 229 juta 950 ribu yang manual ini Hai kenakanya 173 maksud saya 120 PS torsinya 141 ya ini untuk mesinnya dia ada besnya tapi belum dicat ke mesinnya tapi belum ada pertanyaan juga Hai sudah mobilizer mobil ini Hai mobil ini sini ada slot kecil slot penyimpanan serta ada ventilasi AC yang tiga buah tombol kosong Hai nah masuk ke dalam untuk setir dia tiga balang seperti ini dan ada audio steering switch ini untuk mengatur wiper belakang ini untuk mengatur wiper depan depan di belakang ini untuk mengaturan lampu sini ya itu dia belum auto lampunya serta ini untuk menyalakan foglame dan ini speedometernya seperti ini ya iya sudah update drone aslinya ini ada tarkometernya ini yang disini itu layar MID nya ini untuk speedometernya dan ini untuk indikator bensinnya ya misalnya kalau bensinnya habis ya posisinya disini ini bukan ini belum habis ini bensinnya tapi tapi mungkin tinggal sedikit bensinnya tapi kalau mobil mati itu dia posisinya disini tapi kalau mobilnya aku menyala dia dia posisinya sini kalau pas bensinnya penuh ini untuk mengatur layar MID nya sini nah ini pengaturan setirnya dia sudah tilt tapi belum teleskopik oh ya safety nya dual SRS airbag di situ dan di situ dan di sini ini ada ventilasi AC serta lampu wazard nah untuk head unit dia can with ya nih sudah monitor ini seperti ini bentuknya ini ada finishing black hitam glusi nah ini pengaturan AC nya dia sudah digital walaupun sayangnya belum auto climate ini untuk mengaturan suhu nya ini untuk mengaturan speedfane nya nah sayangnya enggak ada sirkulasi udara dan sini ada laci penyimpanan ini ada power outlet ini laci penyimpanan juga serta ke folder nah ini varian transmisi manual lima speed sini finishing nya silver dan inginnya kulit kulit apa plastik ya ini sini ada hitam glossy nya disini ada ke folder satu buah joknya fabric warna krem tau putih ini headrest nya bisa diatur ketinggiannya seatbelt disini sayangnya belum bisa diatur ketinggiannya line grip juga masih fix santisor nah sayangnya dia enggak ada penutupnya nih di cerminnya baru kaca biasa belum ada penutupnya nah ini hasilnya ada kas penutupnya ini tapi kenapa ya ini kok enggak dijadiin penutupnya enggak dijadiin diadain penutupnya mungkin gak terlalu kecil ya santisor nya ini taruh pendek dan disini ada lampu kabin lampu baca spion tengah dia sudah ada cainnya q nya santisor nah yang ini sayangnya belum ada cermin nya driver sisi driver dan dan sudah ada hand grip nya sisi driver oh iya ini lancinya belum soft opening nah disini ada kabel usb atau waksinya untuk head unit ini mungkin segitu dulu depannya atau belakang kemudian gaunya juga plastik ini power window sama kayak depannya full plastik ada slot kecil folder dan penyimpanan ini super nya gak ada di belakang ya ini baris kedua nah di belakang kursi ini polos yang kursi driver belum ada pantong penyimpanan baru ada di kursi penumpang kalau kursi driver belum ada ini tunneling nya gak terlalu tinggi nih ini layout dashboard depannya ini untuk marketing nya bisa cek disini untuk pemesanan di wilayah malang untuk AC nya double blower nya cuma 3 speed ini seperti ini model nya kayak Avanza penggrip nya dia masih fix seatbelt nya masih kelihatan loncolan nah disini ada headrest tengah disini yang tidak dimiliki oleh segera dan disini juga ada headrest nya disini yang bisa dinaik turunkan dan disini juga bisa dinaik turunkan nah sayangnya disini belum ada armrest nya disini sayangnya R3 juga sama ya padahal R3 yang yang dulu itu kan padahal yang ada yang ngeluarin varian yang berarmrest disini nah sayangnya R3 yang verslift malah hilang armrest nya kalau yang R3 yang baru disini ada oh ya ini lega banget disini posisinya posisi baris kedua kepala saya juga enggak mentok lega banget kelipatan kursi nya aku antar sambal lengkap dengan air suks nah ini kondisi baris ketiganya terlipat nah ini posisi kaya saya lumayan lega nih sini kepala saya nggak bentuk nih oh ya disini ada seatbelt sini seatbelt plafon yang untuk baris kedua mungkin bisa juga ya di baris ketiga disini ada ke folder dan penyimpanan nah speaker nya pindah kesini dan disini juga sama ada penyimpanan untuk HP ya ini mungkin tapi kecil untuk HP ya disini ada ke folder dan speaker juga dan sudah ada address nya juga disini stable dua-duanya ini seatbelt nya belum tutup cover enggak ada ini oh ya disini ada lampu kabinnya juga tempuh baca belakang saya cek di belakang dan belakang kromol sekian belakangnya seperti ini tapi yuk nah sayangnya disini baru ada wiper belakangnya belum ada divoker belakang ini ada lampu stop clamp nya kita ada air wiper kita antena model serbu sayangnya belum ada kamera mundur memiliki serta tulisan tipik e pts tetan tinggal ini dan sini juga bisa server kit belakang dan masanya Hai serta belum ngepet belum halver cutter untuk lalu bergasa nih bakasinya seperti ini ya kalau kursinya dilipat nah dia seperti ini di sini ada tempat tongkrak ini cukup banget bukanya ya tutup selesir wah ini lampunya ini masih biasa ya ini belum LED dan ini lampu Zennya dan lampu mundurnya masih halogen oh ya ini seatbelt yang di pelafonnya kayak gitu mungkin segitu dulu ya review Bona mobilionya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini mungkin segitu dulu videonya terima kasih sudah menonton salam dari Zorervando terima kasih sudah menonton salam dari Zorervang